Baik, untuk kelas sistem simulation and modeling, minggu kedua, session kedua, topik yang akan dibahas adalah simulation examples using spreadsheet. Ya, ini dipersiapkan dari chapter 2 buku yang digunakan dengan judul yang sama di chapter 2 tersebut yaitu Simulation Examples Using Spreadsheet. Nah, ini buku yang digunakan ya. Beberapa slide memang diadaptasi dari buku discrete event system simulations 5th edition ini oleh Jerry Banks, John S. Carson, Perry L. Nelson, David M. Nicole. Hanya saja ada beberapa slide yang ditambahkan dari SME dari BINUS. Ya, kita mulai yang chapter 2. Baik, ada pun tujuan dari chapter ini. Nanti diharapkan mahasiswa bisa mencontohkan simulasi yang dapat dilakukan dengan tabel simulasi baik secara manual maupun menggunakan spreadsheet. Nah, selain itu juga chapter ini diharapkan mampu memberikan insight begitu ya. Insight terkait dasar-dasar dari metode discrete event simulation dan descriptive statistics yang digunakan untuk memprediksi performa dari suatu sistem. Ada pun konten dari slide ini nantinya akan dibagi menjadi seperti ini ya. Dua bagian. Pertama, untuk menjalankan simulasi menggunakan spreadsheet atau Excel. Nah, untuk menjalankan sebenarnya ada tiga langkah utamanya. Yaitu, kalau bisa dibilang begini langkah utamanya. Yang pertama, itu menentukan karakteristik begitu ya. Input karakteristik dari sistem. Nah, ini. Kemudian, kalau sudah diketahui input karakteristiknya, baru dibuat simulation tablenya. Kemudian, baru dilakukan repetisi gitu ya. Sejumlah input yang disediakan gitu. Kemudian, baru dari setiap repetisi itu akan dihitung respons dari sistem berdasarkan input yang masuk gitu ya. Nah, beberapa contoh simulasi akan diberikan di sini. Contohnya, simulasi antrean, simulasi persediaan, yang reliability dan network analysis tidak dibahas di slide ini secara detail, tapi bisa ditemukan di buku acuan. Baik, untuk bagian yang pertama, kita akan mengambil contoh simulasi untuk sistem antrean. Sistem antrean, di mana sistem antrean ini biasanya dideskripsikan dengan berdasarkan calling population ini potensi jumlah. Kalau antrean, ya potensi jumlah orang yang mengantri. Kemudian, ada juga karakteristik dari arrival atau juga bisa dilihat dari inter-arrival, yaitu jeda waktu antara kedatangan customer dengan customer yang lainnya. Itu inter-arrival. Kemudian, selain itu, ada juga mekanisme servisnya gitu ya. Ada yang namanya vivo, ada yang namanya livo, begitu. First come, first serve, gitu. Itu disebut dengan mekanisme antrean. Begitu juga bisa dilihat dari kapasitas sistemnya, kemudian mekanisme bagaimana behavior dalam mengantri. Nah, disini kalau dicontohkan dalam single channel itu ya, single channel queue, itu biasanya diasumsikan jumlah populasinya itu tidak terbatas. Untuk simplifikasi gitu ya. Kemudian, jumlah klien yang datang atau customer yang datang itu biasanya satu setiap satuan waktu. Datangnya setiap satuan waktu, jumlahnya itu berbeda-beda ya, tergantung nilai randomnya. Datangnya itu secara acak gitu ya. Nah, ketika baru datang, itu biasanya langsung bergabung dengan antrean. Atau, kalau memang servernya itu tidak sibuk, alias idle, dia langsung bisa di-serve. Tapi, kalau tidak, masuk ke antrean dulu. Nah, antrean itu nanti secara berangsur akan, semua akan terlayani, begitu ya. Jadi, ini sistem yang sederhana. Tidak ada yang ketika mengantri, merasa bosan terus pergi, itu belum diilustrasikan di sini. Kemudian, biasanya yang bernilai random itu ini ya, inter-arrivalnya, menyebabkan arrivalnya random, nilai servisnya gitu ya. Nah, dia juga biasanya, ya ini ya, nilainya random 2 ini. Nah, berikutnya, ketika apa-apa yang ingin diamati, begitu ya, dalam sistem antrean. Nah, biasanya, yang ingin diamati, ini, jumlah unit yang berada di dalam sistem, artinya jumlah antreannya. Dan, kadang juga ada status dari server, gitu ya. Bisa dia busy, bisa dia idle, gitu ya. Nah, ada event juga yang, event-event yang mencirikan atau yang khas dalam sistem antrean, Itu, diantaranya, contohnya adalah arrival dan departure event. Artinya apa? Event ini adalah suatu hal yang nanti menyebabkan adanya perubahan pada variable, atau perubahan state pada sistem. Misalkan, arrival akan menyebabkan, kalau misalkan arrival berarti customernya datang mengantri, begitu ya. Ini, customer datang mengantri arrival. Nah, ini akan menyebabkan server. Misalkan, disini, yang awalnya busy, state-nya berubah jadi, eh, awalnya idle, berubah menjadi busy, gitu ya. Nah, begitu pula, kebalikannya, kalau dia sudah mengantri, disini ya. Sekarang, ketika dia departure, sudah selesai. Ya, awalnya dia, servernya busy, dia akan menjadi idle lagi. Sebelum nanti ada, misalkan antrean yang di belakangnya yang masuk, gitu ya. Nah, ada juga nanti kita akan istilahkan ada simulation clock, atau waktu yang digunakan untuk men-tracking waktu dari simulasi. Berikutnya, ada juga, eh, terminologi namanya event list. Event list itu apa? Event list itu adalah serangkaian event yang membantu nanti menentukan kejadian yang akan terjadi berikutnya. Jadi, determine what will happen next, gitu ya. Nah, event list ini dapat digunakan untuk mencatat, begitu ya. Mencatat kejadian-kejadian yang akan datang. Di mana nanti dia akan menyesuaikan dengan, tergantung dari tipenya event tersebut, gitu ya. Oke. Nah, event itu biasanya terjadinya itu secara random, gitu biasanya. Contohnya ya, tadi ya, arrival, kemudian departure, itu dia random berdasarkan inter-arrival dan service time, gitu ya. Kemudian, ya, meskipun dia munculnya itu random, gitu ya. Random yang muncul tersebut juga harus mengimitasi kejadian di kenyataannya, gitu ya. Nah, karena tujuan simulasi kan mengimitasi apa yang terjadi di kejadian sebenarnya. Nah, generate random ini bisa memanfaatkan random numbers namanya. Random numbers ini nanti, misalkan nih, demand, begitu ya. Saya ingin random nilainya antara 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana saya mengenerate untuk iterasi 1 itu, apakah dia penilai 1, atau 2, atau 3, atau 4. Nah, ini menggunakan random number, random number, gitu ya. Kalau di Excel, bisa pakai fungsi rent, gitu misalkan. Nah, ini ya. Atau, kalau ini simulasi manual, kita bisa memanfaatkan random digit tablet yang ada di appendix di buku ini, di table 1A, gitu ya. Nah, caranya sebenarnya sederhana. Kalau kita butuhnya angka di tabel tersebut, nanti silahkan dilihat. Angkanya itu secara random, 4 digit ya. Oh, sorry, 5 digit. Nah, nanti kalau Anda membutuhkan angkanya itu antara 0 dan 1, ya 5 digit ini nanti ditaruh saja koma di paling depan ya. Jadi, 0, seberapa gitu ya. Sampai nanti 0,999, gitu. Nah, ini yang sudah berarti antara 0 dan 1. Atau kalau butuhnya antara 0 sampai 100, ya taruh komanya di baris keduanya, gitu ya. Berarti 1, 2, 5, 1, 7, gitu ya. Nah, ini yang dicocokkan dengan ini. Di situ kita bisa pakai tabel kedua. Atau yang paling gampang ya pakai paket-paket software simulasi. Ataupun dengan spreadsheet, ya. Yang sudah ada default modulnya, gitu. Nah, ini saya hapus saja dulu. Ini nggak perlu. Oke, ya. Demikian ini bagian penjelasan tentang simulasi Q-System-nya. Kita lanjutkan. Ya, ini ilustrasi saja ya. Yang disebut dengan calling population ini yang ini. Di mana kita tidak tahu jumlahnya berapa, begitu ya. Ataupun kalau memang ditentukan ya dari sini. Orang yang akan mengantri. Nah, kalau sudah mengantri. Kalau memang kosong, ya langsung dilayani oleh si server ini. Nah, kalau dia misalkan tidak kosong, ya. Berarti dia harus mengantri di sini, di waiting line. Nah, setelah selesai di mengantri, ya. Kembali lagi, dikembalikan lagi dia ke si calling population-nya. Gitu. Single channel itu artinya hanya ada satu channel antrian. Kemudian single server itu artinya hanya ada satu server. Nah, ini flowchart-nya ya. Flowchart untuk arrival. Jadi, event arrival itu pilihannya ada dua. Apakah servernya sedang sibuk atau tidak. Kalau servernya sedang sibuk, maka dia akan mengantri. Menambah antrian. Jika tidak, maka dia akan dilayani. Jadi, kombinasinya adalah queue status ini, status antriannya. Kalau status antriannya not empty dan servernya busy artinya kan kosong ya. Bisa langsung sorry, servernya busy ininya not empty berarti dia ngantri. Kalau servernya busy tapi antriannya kosong ya tetap dia ngantri. Artinya masih ada minimal satu orang gitu ya. yang sedang dilayani. Tapi kalau servernya idle tapi ketika masuk ini antriannya tidak kosong gitu ya. Ya, ini tidak bisa. Tidak mungkin ada begini. Kalau di simple 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 simulation gitu ya. Nah, di sini kalau di servernya idle ini kalau ini queue-nya not empty itu pasti dia akan langsung masuk ke server ini untuk merubah server idle jadi busy gitu ya. Seper sekian detik aja harusnya ini. Dan tidak disimulasikan langsung ada masuk ke busy harusnya. Nah, di lain pihak kalau dia servernya idle queue statusnya itu kosong ya dia langsung masuk langsung dilayani gitu ya. Nah, ini yang departure ya. ini sama departure kalau dia sudah selesai kita harus cek belakangnya ada yang ngantri lagi gak. Kalau ada yang ngantri ya kurangin dari antrian tersebut yang paling depannya gitu ya. Tergantung dari queue-nya mau vivo atau livo. Kalau vivo ya yang paling depan ngantri keluar dari antrian langsung diserve dilayani. Kalau di belakangnya gak ada yang ngantri lagi ya berarti inilah yang disebut dengan server itu idle. Nah, ini kombinasi matrixnya ya. Silahkan di cek. Baik. Di sini diilustrasikan simulasi pada single channel queue sistem gitu ya. Jadi ada satu antrian nanti dimana selisih waktu kedatangan atau inter-arrival timenya adalah berkisar untuk 5 customer akan dilakukan secara acak melalui kocok dadu gitu ya. Di sini dicontohkan misalkan customer pertama gitu ya. Customer pertama tentu inter-arrival timenya tidak ada ya karena dia mulainya dari menit ke 0. Nah, yang kedua kedatangan customer kedua ini akan dilakukan dengan rolling dice di sini bilangnya kocokkan dadu jadi misalkan oh muncul angka 2 berarti nanti customer kedua itu adalah 2 menit setelah customer pertama artinya dia akan jadi menit ke menit ke berapa ini kedua gitu nah kemudian ke yang customer ketiga gitu ya nah ini yang ini sama ini random juga kocok dadu oh munculnya angka 4 maka dia akan tiba di 2 tambah 4 jadi menit ke 6 seperti itu kira-kira mekanisme mengenerate random input gitu ya kemudian untuk service time juga begitu hanya saja di sini yang di random nilainya adalah antara 1 2 3 atau 4 gitu ya nah contohnya misalkan oke customer pertama service timenya secara random dihasilkan 2 2 menit kalau customer kedua 1 menit gitu ya yang jelas antara nilai ini 1, 2, 3, atau 4 nah itu adalah salah satu contoh bagaimana mengenerate bilangan random untuk simulasi sederhana nah dari simula apa namanya kedatangan customer gitu kita bisa menganalisa ya dengan simulation table atau tabel simulasi dimana kita bisa dapatkan di sini kita bisa masukkan nilai-nilai random tadi yang sudah kita apa sudah kita generate begitu ya nah ini namanya simulation table kemudian customer pertama gitu ya menit ke 0 durasinya 2 menit jadi selesainya diservis dalam 2 menit customer kedua dia datangnya menit kedua gitu ya tapi kan oh iya ini udah selesai berarti langsung bisa dilayani menit kedua juga waktu servisnya 1 menit berarti selesainya adalah menit ke 3 sedangkan customer ke 3 itu dia datang menit ke 6 menit setelah 2 berarti oh menit ke 6 dia datangnya sorry menit ke 6 jadi ini sudah selesai 3 berarti dia sempat idle begitu ya 3 menit servernya sampai menit ke 6 baru ada customer lagi service time nya 3 berarti oke 9 selesainya 9 6 tambah 3 kemudian customer ke 4 7 berarti karena ini menit ke 9 baru selesai artinya kan si customer ke 4 ini harus menunggu begitu ya kenapa tidak bisa dihapus ini bentar oke customer ke 4 karena dia datangnya di menit ke 7 sedangkan customer 3 baru selesai di menit ke 9 artinya dia harus menunggu sampai menit ke 9 dia baru bisa dilayani ya baru menit 9 tambah 2 menit baru di menit ke 11 dia selesai begitu juga customer 5 menit ke 9 dia sudah datang tapi dia harus menunggu sampai menit ke 11 ini ya karena menit ke 11 baru available lagi servernya 11 tambah 1 baru menit ke 12 dia selesai seperti itu kira-kira mekanisme lain untuk menyampaikan atau menampilkan simulasi tersebut adalah berdasarkan chronological order yaitu misalkan customer 1 arrival gitu ya clock time nya 0 habis itu departure clock time nya 2 terus baru arrival lagi customer 2 departure nya lagi customer 2 ya kemudian arrival customer 3 tapi belum selesai di layan customer 3 sudah arrival lagi customer 4 artinya dia ngantri baru departure customer 2 seperti ini cara lain lagi adalah dengan ini menampilkan diagram ini satuan waktunya disini dan disini adalah jumlah customer dalam sistem di menit ke 0 hanya ada customer 1 terus keluar masuk customer 2 keluar idle selama berapa menit belum selesai customer 2 masuk customer 3 dulu belum selesai customer 3 masuk customer 4 customer 3 keluar customer 4 dilayani customer masuk customer 5 customer 4 keluar baru customer 5 idle lagi baru customer 6 baru selesai itu juga salah satu cara untuk menampilkan simulasi nah berikutnya akan ada contoh menggunakan Excel hanya saja saya buat videonya itu terpisah nanti silahkan dilihat tapi disini saya berikan penjelasan sedikit contoh Excel nya ini dimana disini dijelaskan bahwa kita akan membuat single server queue artinya simulasi dengan satu server gitu ya untuk disini contohkan grocery store dimana satu server itu hanya ada satu checkout counter itu artinya nah dimana yang diasumsikan random ini adalah arrival time nya berdistribusi random antara 1 sampai 8 ini ya antara 1 2 3 4 5 6 7 8 peluangnya itu sama berarti 1 per 8 ini uniform random semua punya peluang sama gitu ya nah kalau dibikin cumulative probability nya itu seperti ini nah ini kalau di assign random digit number adalah 0 sampai 100 seperti ini jadi anda bisa menggunakan apa namanya di fitur di excel yang rent itu misalkan rent berapa dapat antara 0 dan 1 cek keberapa atau bisa pakai tabel 1A yang ada di yang ada di buku ini gitu ya cocokkan dengan yang ini nah begitu juga yang service time service time ini berbeda ini kan peluang distribusinya sama semua ya 1 per 8 semua kalau yang 1A dia waktu service nya antara 1 eh sorry yang service time itu antara 1 sampai 6 dimana peluang probability nya beda-beda yang 1 itu adalah 10% 0,1 itu ada yang 10% kemudian yang kedua itu adalah 20% ini ya 10% 20% 30% 25% 10% 5% nah ini sama ya kalau probability kumulatif probability itu menghitungnya dijumlahkan semuanya ini 1 yang berikutnya adalah 0,1 ditambah 0,2 jadi 0,3 0,3 tambah 0,3 jadi 0,6 begitu seterusnya sampai totalnya pasti 1 nilainya alias 100% oke setelah setelah kita kita paham bagaimana cara generate arrival time dan service time kita akan melakukan analisa pada sistem dengan mensimulasikan arrival dan service time untuk 100 customer jadi ini ya 100 customer jadi memang 100 customer kalau dalam pengambilan kesimpulan tidak cukup sebenarnya too small karena sample size-nya itu tidak cukup untuk mengambil kesimpulan yang reliable oke berikutnya sebentar ini saya hapus saja ya jadi berikutnya itu kondisi inisial itu di diabaikan dulu gitu ya dalam arti begini biasanya yang kita simulasikan itu kan tidak dari toko-nya itu kosong gitu ya tapi sistemnya sudah berjalan baru kita lihat antreannya nah sistem berjalan itu dengan stabil itu disebut steady state steady state nah biasanya simulasinya di run dulu sampai dia ketemu steady state-nya baru di di dianalisa nah disini tidak kita analisa dari awal saja untuk kebutuhan pembelajaran gitu ya oke berikutnya untuk random numbers apa yang dikonsider sebagai random numbers itu adalah level time begitu ya level time ini berdistribusi uniform random antara 0 sampai 1 seperti yang dilihatkan tadi jadi random number artinya dia independent satu sama lainnya nilai random satu dengan random lainnya independent nah kalau kita pakai yang table 1a itu ya kita bisa ambil yang 99 random number dari table tersebut jadi kita bisa pakai untuk generate random number oke ini contohnya lagi ya misalkan kalau kita dapat random digitnya itu 64 artinya kita cek disini 64 itu range yang mana yang ini berarti kan berarti arrival time 1 menit atau cek yang disini 871 871 itu di sini berarti ya berarti 8 871 oh sorry disini ya 875 ini sampai akhirnya berarti ini 7 ya kayak gitu bawahnya juga sama untuk generate service time pakai tabel yang tadi cocokkan ini 815 misalkan 815 ini berarti 4 ya baik nah dari sini langkah berikutnya adalah membuat simulasi secara manual artinya apa artinya kita bisa menghitung dengan cara manual ataupun menggunakan tabel excel nah disini nanti silahkan lihat di videonya untuk lebih detail pada intinya kita bikin ini simulation tabelnya simulation table kemudian disini ini adalah faktor-faktor yang kita amati disini bagian ini semua kemudian contohnya disini customer 1 dia mulainya dari time 0 service time ini random kebetulan dapat nilai 4 maka dia langsung dilayani dan selesai dilayani di menit keempat kemudian yang customer 2 itu 1 menit berarti setelah 0 berarti menit ke 1 nah karena si 1 ini baru selesai di menit ke 4 artinya customer 2 meskipun dia datangnya di menit ke 1 service time nya 2 berarti dia harus nunggu dulu dia tidak bisa diservice dulu sampai menit ke 4 karena server nya masih busy sampai menit ke 4 oke nah disini dia mati juga berapa lama dia berada di sistem nah jadi caranya menghitung ini kan ini tadi 4 tambah 2 dia selesai di 6 gitu ya nah jadi berapa lama dia di sistem itu tinggal dia arrive nya 1 keluarnya 6 berarti dia 5 menit di sistem gitu nah selain itu juga kita bisa melihat kadang-kadang server itu idle ya misalkan gini customer yang terakhir itu di service 16 gitu ya tapi customer yang berikutnya yang ke 6 itu datangnya baru menit ke 18 artinya kan ada waktu dari menit ke 16 sampai 18 kosong nah ini disebut idle time 2 menit baik untuk detail itu silahkan dilihat di youtube saya ini linknya ada ini judul judul apa namanya video yang terkait dengan grocery store example dan ini link-link untuk video tersebut oke nah ini mungkin berbeda ya dari yang ada di video di youtube hanya saja ini saya ambil dari buku bahwa dicontohkan dari hasil simulasinya dapat dilihat bahwa sekitar setengah ya setengah dari customer itu biasanya akan harus menunggu menunggu untuk sebelum bisa dilayani hanya saja rata-rata waktu antreannya itu ya tidak begitu besar ya nah ini ya bisa dilihat ya setengah lebih ya ini harus nunggu waktu antreannya ya tidak begitu besar antara 0 sampai 1 menit lah begitu begitu juga servernya servernya itu tidak tidak begitu cukup normal lah jumlah idle timenya nah tentu ini hanya sekali run ya jadi kita sekali trial untuk mengambil kesimpulan yang reliable itu kurang bisa digunakan jadi harus digunakan beberapa kali run gitu ya selain itu ini beberapa hal yang bisa jadi key finding dari simulation table ini untuk satu kali run ya misalkan kita bisa mengamati average waiting time nya jadi total waiting time dibagi jumlah customer gitu ya 1,7 menit probability wait artinya jumlah customer yang menunggu dibagi dengan total customer ini adalah 0,46 jadi peluang customer itu nunggu adalah 46% pasti nunggu dia 50-50 gitu ya hampir probability of idle server jadi dalam menit berarti ini ya idle servernya berapa menit dibagi jumlah total run simulation nya jadi 24% dari total waktu tersebut servernya idle jadi ya kebalikannya ya kalau dia busy nya berapa menit ya 1-24 1-0,24 artinya 0,76 76% kemudian kemudian average service time nya ini dalam menit juga total service time dibagi total customer jadi inilah average service time 3,7 15 menit nah disini kita bisa cocokkan dengan expected service time jadi ekspektasi service time itu kan karena kita punya masing-masing probability nya ini ya 1 menit itu 0,1 join probability dapatlah kita expected service time probability 2 menit 0,2 tambah semua maka kita dapat ini tambah juga ya tambah jadi 3,2 menit average inter-arrival ini artinya apa 3,2 menit ya gak begitu jauh dari 3,17 menit berarti ini simulasinya benar gitu ya kurang lebih mirip dengan expected service time karena distribusinya udah kita ketahui kemudian inter-arrival time nya total inter-arrival dibagi jumlah arrival nya 4,19 nah expected inter-arrival ini adalah 1 sampai 8 dibagi 2 3,2 menit ya ini juga kurang lebih hampir mirip berikutnya kita akan melakukan simulasi untuk masih terkait antrian hanya saja disini jumlah server nya ada 2 gitu ya dimana simulasi ini akan terkait dengan simulasi untuk mensimulasikan call center call center ini kan ceritanya menerima telepon begitu ya nah disini call center nya itu punya 2 personel 2 personel ini berarti server nya yang akan menerima telepon nah ini contohnya 2 personel ini namanya able dan baker ya jadi dia bisa mensupport multiple support channel jadi ada 2 yang bisa dia kalau antrean nya itu satunya idle bisa ke yang satunya lagi nah untuk membuat lebih sederhana jadi kalau dua-duanya idle ya able yang akan menerima lebih dulu jadi misalkan ada 2 ada antrean nya begini ya disini sorry begini jadi ada 2 server able dan baker gitu ya able dan baker baker jadi kalau ada antrean dari sini kan dua-duanya idle pertama kali ya mungkin dia kesini dulu harus kesini dulu ke able dulu gitu ya ceritanya kemudian kalau misalkan able itu sudah melayani satu antrean kalau ada antrean lagi dia masuk kesini ke si baker gitu ya kemudian dari situ kalau sudah kosong ya sekarang tergantung mana yang selesai duluan ya yang mana yang selesai duluan kalau misalkan si able selesai duluan ini selesai gitu ya ada antrean baru dia akan masuk kesini tentunya tapi kalau kebalikannya si baker duluan yang selesai tapi si able belum selesai ya antrean baru ya langsung ke baker gitu ya nah gitu kira-kira ilustrasinya berikutnya tujuan simulasi ini bisa jadi untuk melihat apakah arrangement seperti mekanisme sekarang sudah oke atau belum kemudian random variable yang diamati disini ada arrival time nya arrival time antar penelponnya gitu ya kemudian service time nya dimana kita akan melihat nanti ada perbedaan distribusi antara able dan baker jadi mungkin able sama baker ini dia dua punya teknik yang berbeda dalam melayani pelanggannya jadi berbeda si able sama baker ini waktu service nya nah simulasi ini nanti dibuat untuk mensimulasikan 100 penelpon gitu ya ya meskipun kita tahu semakin besar jumlah penelponnya semakin reliable hasilnya tapi 100 ini dibuat untuk kebutuhan ilustrasi saja untuk contoh menggunakan excel nya silahkan bisa dilihat di youtube link ini ya dan ini link nya sudah ada dan kalau tidak ketemu ini bisa lihat search dari title nya gitu silahkan dilihat oke nah dari hasil simulasinya kita bisa melihat bahwa ternyata kalau ini ini satu kali run ya jumlah customer yang mengalami delay itu cukup besar kalau satu kali run ini 62% disini ya dari 100 customer disini semuanya 62% itu mengalami delay 12% diantaranya gitu ya ya itu mengalami delay ini ya 12% antara 1 sampai 2 menit gitu nah tentu percobaan yang tadi perlu dilakukan lebih ini ya lebih baik karena kalau satu kali trial saja tidak cukup untuk pengambilan kesimpulan yang reliable maka disini dilakukan 400 kali trial dimana ya masing-masing trial itu ada 100 penelpon nah baru ditemukan kurang lebih sama ya 19% dari rata-rata delay itu lebih dari 2 menit gitu ya nah ini 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 setiap trial kalau tadi kan setiap orangnya berapa jumlah orang yang dari 100 itu berapa kalau ini dari 400 trial ini 19% itu berarti ya di sekitar segini lah dari sini sampai sini lebih dari 2 menit itu mengalami delay itu lebih dari 2 menit kemudian 2,75% itu lebih dari 3 menit di sini gitu kira-kira baik nah berikutnya kita akan mensimulasikan sebuah contoh yang banyak ya ditemui di buku-buku lain juga contoh klasik ya istilahnya tentang news dealers atau loper koran begitu ya nah disini yang menjadi concern atau perhatiannya adalah berapa yang harus dibeli oleh si kios jadi kios ini akan membeli ke dealer koran nanti ketika kita akan mensimulasikan penjualan dari kios ini selama 20 hari dimana diketahui ini harga pokok pembelian dari kios untuk masing-masing koran itu adalah 33 cent kemudian kios ini bisa menjual ke pelanggannya itu seharga 50 cent setiap korannya jadi ada keuntungan sebesar 17 cent gitu ya per korannya kemudian jika koran tidak berhasil dijual selama satu hari tersebut sisa koran yang tidak dijual itu bisa dikembalikan ke vendornya ke news dealernya dan akan diganti atau dibeli seharga 5 cent per korannya nah kios itu punya kesepakatan untuk membeli secara bundles kelipatan 10 jadi 10 20 50 60 70 nanti kita akan mencontohkan dengan jumlahnya 70 ada pun nilai random atau variable random yang diasumsikan ada ada ini ini baru ya type of news days itu artinya kadang-kadang kan berita di koran itu bisa membuat ramai gitu ya bisa biasa saja atau bisa sepi gitu ya ini dibuat tipe-tipe tersendiri oleh dalam simulasi ini ramai itu kategorikan good gitu ya ini dikategorikan fair ini dikategorikan poor gitu ini dipilih secara random kemudian dari ini ya news days ini baru digenerate demandnya itu ada distribusinya sendiri nanti ada dilihat tabelnya nah ada pun profit yang diamati itu berdasarkan kalau profit kan sebenarnya simpelnya adalah berapa penjualan dikurangi biaya tapi disini juga ada diistilahkan opportunity cost jadi jadi ketika demand itu demand melebihi stock yang kita punya nah itu kan kehilangan profit artinya nah disini dipertimbangkan itu sebagai biaya pengurang gitu ya nah selain itu tadi sudah dijelaskan kalau korannya tidak laku terjual pada akhir hari bisa di scrap bisa dijual ke dealernya lagi tapi harganya jauh lebih murah nah itu adalah komponen perhitungan profit oke pertama kita bicara soal random variablenya dulu ya yang pertama ada yang tadi ya type of news day type of news day ini ya tadi ya ilustrasi beritanya lagi bagus beritanya biasa aja beritanya lagi kurang bagus gitu ya nah peluangnya itu ada segini ya 0,35 0,45 0,2 jadi 35% 45% sama 20% jadi total peluangnya ada 100% nah ini kalau di assign ke 2 digit random digit assignment seperti ini ya nah baru dari sini masing-masing nanti jatuhnya dia di hari yang mana kalau di harinya good begitu ya dia ambil tabelnya dari yang ini datanya probability untuk memilih demand 40 tetap ada hanya saja kecil bisa dilihat disini disini 3% nah bandingkan dengan yang disini probability untuk memilih kumulatif ya ini kumulatif probability jadi jadi dari sini ke sini jumlahnya mungkin lebih sedikit daripada yang sekitar sini lah karena dia lebih besar karena dia berita bagus kemungkinan besar si pembeli itu akan tertarik untuk membeli koran ini berbanding terbalik dengan yang sorry yang poor mungkin ya kalau yang poor disini peluangnya hampir gak ada untuk beli sebanyak itu tapi tetap ada yang di tengah-tengah gitu ya ya itu terkait peluang demand berdasarkan type of new stay oke berikutnya kita akan mensimulasikan sebanyak periode 20 hari dari periode 20 hari itu kita akan membeli setiap harinya 70 newspaper oke nah sebenarnya ini bisa dijadikan eksperimen begitu ya yang 70 ini ketika jika Anda ingin melakukan mencari nilai terima kasih Terima kasih. 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 sejumlah M ini begitu ya, jadi MN itu seperti itu periodic review sebanyak N gitu ya nanti dia akan di order sampai mencapai level sebanyak M nah di setiap periode itu akan di order QI nah demand itu diketahui asumsikan random gitu ya, uniform seiring waktu gitu ya jadi setiap waktu, periode itu ada demand disini karena dipakai inventory nya sampai dia waktu periode reviewnya di order lagi sampai mencapai M gitu gitu kira-kira ilustrasi sistemnya nah ada pun yang bisa diukur dari performa sistem ini bisa jadi terkait total cost ataupun total profit gitu ya gimana bisa diukur cost itu biasanya kalau inventory ada yang namanya carrying cost atau inventory cost gitu ya ada yang namanya order cost atau purchase atau replenishment cost ada yang disebut ada yang disebut dengan shortage cost dia tidak mampu memenuhi permintaan nah itu juga bisa jadi cost dalam inventory nah berikutnya ada excel yang digunakan untuk memberikan ilustrasi terkait inventory sebuah perusahaan yang menjual kulkas begitu ya mekanismenya sama MN tadi dimana terdapat fixed number hari gitu ya untuk melakukan review yaitu N nah ketika di hari setelah N periode tersebut maka dia akan di order sampai se-level M hanya saja disini ordernya memperhatikan beberapa hal yaitu M nya sendiri dikurangi ending inventory ditambah shortage jadi shortage ini dipedulikan disini jadi tidak semata-mata hanya lihat M nya berapa tapi juga let shortage nya jadi disini ada random variable yang diamati yaitu demand gitu ya jumlah yang di order kulkas yang di order selain itu disini ada juga lead time jadi antara pemesanan sampai barangnya sampai itu ada ada waktu jeda yang disebut dengan lead time nah lead time nya ini bisa jadi bervariasi gitu ya oke nah berikutnya ya ini ada di youtube juga contohnya silahkan dilihat di link ini kemudian ya itu ya kira-kira ya terkait contoh-contoh yang ada di simulasi menggunakan excel selain itu juga di buku ada dibahas soal reliability problem kemudian ada reliability problem ini misalkan mesin begitu ya mesin itu kan bisa rusak gitu ya ada beberapa tipe kerusakan dan tipe ada dari beberapa tergantung tipe kerusakan tersebut bisa jadi memanggil tukang untuk menginstall yang baru atau memperbaiki bagian-bagian yang rusak dimana kalau problem ini random variable yang mungkin adalah ya waktu mesin itu rusak itu bisa random kita gak bisa tahu gitu ya atau waktu untuk tukangnya memperbaiki itu juga random nah beberapa hal yang bisa diskenariokan untuk mencapai variable keputusan yang bisa diamati adalah misalkan apakah strategi untuk memperbaiki atau mengganti saja mesinnya lebih bagus yang mana kemudian jumlah repairman atau tukang yang di hire itu bagaimana kemudian di buku juga ada bagaimana ada contoh yang ilustrasikan random normal proses ini contohnya ya ini sebuah jenis ilustrasi permainan saja bomber problem ya nanti silahkan di cek ini bagian ini intinya dia mengilustrasikan random normal proses ada juga simulasi untuk mengecek berapa sih demand selama lead time nah ini juga menarik jadi kita ingin tahu ketika antara lead time itu kan tetap akan ada demand gitu ya jadi kita bisa dengan mengetahui demand antara lead time itu kita bisa menyiapkan stock cycle stock untuk memenuhi demand selama lead time tersebut kemudian ya potensi random variable nya tentu demand nya kemudian decision variable nya mungkin berkait seberapa banyak dan seberapa sering kita harus ngorder supaya gak terjadi kekurangan inventory dan juga selanjutnya juga di buku ada simulasi terkait project simulation ini menarik karena project itu bisa diilustrasikan sebagai network of activity aktivitas satu dengan yang lainnya saling berkait ada yang harus diselesaikan dulu baru bisa melanjutkan ke yang lain ada yang bisa dilaksanakan secara paralel nah potensi random variable nya mungkin ya waktu untuk complete setiap aktivitas itu bisa jadi random nah keputusannya bisa jadi urutan dari aktivitas tersebut dan jumlah pekerja yang bisa digunakan gitu ya untuk project kemudian sebagai summary ini kita telah membahas beberapa konsep gitu ya dari simulasi menggunakan contoh-contoh termasuk juga aplikasi-aplikasinya ya semoga bisa memotivasi untuk mempelajari bab-bab selanjutnya kita menggunakan tadi ya simulation table ad-hoc simulation table jadi untuk siap simulasi dibikin yang baru gitu ya nah dimana event itu di-generate secara random di tabel menggunakan random number nah kemudian hasilnya itu dianalisa hasil response dari input tersebut dianalisa namun ya mekanisme seperti ini bisa jadi kurang berhasil ya untuk sistem yang kompleks gitu ya nah ada metode-metode yang lebih sistematik yang nanti akan kita pelajari jadi keytxway-nya adalah simulasi ini bisa melakukan kita bisa menggunakan statistical experiment untuk menganalisa hasil dan variasi daripada simulasi nah semakin besar replika yang digunakan hasil variasi yang bisa kita capture itu makin nampak gitu ya oke demikian kira-kira presentasi terkait chapter 3 sorry bab kedua ini selamat menikmati